Masa lalu Tuti Suhartini, korban pembunuhan ibu dan anak di Subang Jawa Barat terungkap. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, biar kamu gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami, kalau sudah, mari kita lanjut. Ternyata Tuti Suhartini yang tewas dibunuh bersama anaknya, Amalia Mustika Ratu adalah putri seorang mantan anggota polisi. Hal ini diungkapkan Carman, mahtan ketua RT setempat yang ikut membantu menggali makam Tuti dan Amel, saat otopsi jenazah oleh Mabes Polri, Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 2021. Carman mengaku sangat mengenal keluarga Tuti, terutama sang ayah, almarhum Urib. Sosok ibu Tuti orang baik, keluarganya orang baik. Almarhum bapak Urib juga orang baik, kata Carman. Tak hanya tahu keluarga Tuti, Carman bahkan mengetahui masa muda Tuti Suhartini. Malah pacarannya juga saya tahu, masih SMA terbuka, ungkap Carman. Terkait penggalian makam Tuti dan Amel ini, Carman bersama dengan lima orang yang ditunjuk dari desa. Mereka adalah mamat, wariana, oman, enak, ujang. Carman menceritakan saat itu dia kebagian mengambil jasad Tuti dan Amalia di dalam kuburan. Carman langsung menyerahkannya ke dokter forensik yakni dokter hastri untuk kemudian diautopsi. Selama proses autopsi berlangsung, Carman dan rekannya sesama tukang gali kubur dilarang melihat ke dalam tenda autopsi. Yang pertama saya gali itu, jenazah ibu Tuti selama 1,5 jam. Sesudah itu saya mengambil jenazah dalam keadaan sudah membusuk dan baunya menyengat. Langsung saya angkat ke meja autopsi. Setelah itu saya disuruh keluar oleh petugas kepolisian, ungkap Carman. Selesai jasad Tuti diautopsi, Carman dan lima rekannya pun bergegas menguburkan kembali korban pembunuhan. Carman lantas kembali menggali kuburan Amalia. Terkait tugasnya sebagai penggali makam Tuti dan Amalia, Dede Oman memberi penjelasan. Bahwa tugas sebagai penggali makam korban pembunuhan adalah perintah langsung dari desa yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Karenanya tak sembarangan orang bisa melakukan tugas tersebut. Saya sudah resmi diperdeskan menjadi pengurus makam Istuning Desa Jalan Cagak, Dusun 1. Saya dulu pas pembunuhan yang menggali dan menguburkan Tuti dan Amalia. Jadi saya sudah ada perdesnya dengan ketetapan hukum, ungkap Dede Oman. Ikut dalam tim penggali kubur korban pembunuhan tersebut, Dede Oman mengungkap pengalamannya. Usai melakukan tugasnya, Dede Oman sampai tak bisa makan selama 3 hari. Ia juga tidak bisa tidur selama 2 hari. Hal tersebut lantaran Dede Oman teringat dengan jenazah Tuti dan Amalia. Saya pribadi, 3 hari saya tidak makan, 2 hari tidak tidur, keingetan terus. Karena saya yang di bawah, ngambil, jenazah, dari bawah itu saya, sudah basah. Bisa dibayangkan, hawa tertutup. 3 hari itu saya masih enek saja, kayak masih ada yang nempel, ungkap Dede Oman. Terlebih diakui Dede Oman, momen menggali kubur dan membantu proses autopsi korban pembunuhan adalah pengalamannya yang pertama. Dulu mah kita kalau lihat autopsi ulang, ah di TV. Sekarang kita ngalamin, bagaimana rasanya sampai malam, keinget terus sampai tidak bisa tidur, akui Dede Oman. Turut prihatin atas peristiwa pembunuhan yang menimpa Tuti dan Amalia, Dede Oman berharap kasus tersebut cepat terselesaikan. Mudah-mudahan dengan autopsi ulang kembali, secepatnya terungkap, harap Dede Oman. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak, nantikan berita-berita terbaru kami selanjutnya.